I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel it fake this, if you wanna play toss, I wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love, feel it fake this, if you wanna play toss, and wanna hate this, I'll always show up. Maverick finales datang, Repsol Honda tendang Johan Mir ke WSBK? Bursa transfer pembalap MotoGP musim 2025 memanas jelang MotoGP Spanyol di sirkuit jeres akhir pekan ini, Maverick finales ke Honda dan Johan Mir terlempar ke World Superbike, WSBK. Silly season para pembalap di MotoGP 2024 terus menjadi sorotan utama, khususnya dari garasi Repsol Honda yang terus berbenah akan pengembangan kuda besinya RC-213V. Tidak bisa dipungkiri RC-213V dan YZ-RM1 milik Yamaha menjadi motor paling, bapuk, di MotoGP 2024. Akan tetapi dua pabrikan asal Jepang ini tidak perlu ditanya soal kekuatan finansialnya. Hal ini yang kemudian dimanfaatkan oleh pabrikan berlogo sayap tunggal sebagai ining-ining mendatangkan pemain baru. Jika RC-213V belum bisa memanjakan para pembalap, maka guyuran gaji tinggi menjadi cara alternatif bergerak di bursa transfer musim depan. Dilaporkan media Spanyol, Aficion Deportiva, Repsol Honda mengincar Maverick finales yang kontraknya berakhir dengan Aprilia Racing setelah MotoGP 2024 berakhir. Dalam pemberitaan tersebut dilaporkan Honda Racing Corporation, HRC, siap menggaji Maverick finales di angka 10 juta euro atau sekitar 173 miliar rupiah. Kurs per hari ini, 24 April 2024, permusimnya. Bukannya tanpa alasan mengapa Honda mencoba mendatangkan pembalap baru. Selain kontrak Johan Mir yang usang 2024 ini, Repsol Honda berupaya mencari pembalap yang mampu main development RC-213V. Meski Maverick finales sejauh ini belum menunjukkan akan kemampuan dalam hal pengembangan motor, akan tetapi searah performa, rider berkebangsaan Spanyol tersebut menunjukkan tren positif. Salah satu contoh paling nyatanya terjadi di MotoGP Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Finales yang membubuhkan pole position, mengkonversikannya menjadi kemenangan, baik di sesi sprint dan main race. Wajar jika kemudian Honda tertarik untuk menggaet bekas pembalap Monster Energy Yamaha ini. Terlebih dengan iming-iming gaji 10 juta euro, yang secara nominal lebih besar dari Francesco Banyaya saat ini, menjadi penawaran menggiurkan bagi Top Gun, julukan finales. Lantas bagaimana dengan Johan Mir? Dalam laporan yang sama, Johan Mir menjadi rider Honda yang tak diperpanjang kontraknya setelah musim berakhir. Kemungkinan penanda tanganan finales akan menyebabkan Johan Mir tidak bisa bertahan lagi, terang Aficion Deportiva. Kontrak pebalap asal Spanyol itu akan berakhir pada akhir 2024 dan ia punya banyak opsi untuk tidak melanjutkan musim depan. Oleh karena itu, Honda sudah mencari pemimpin baru yang bisa mengembalikan Jepang ke puncak. Isu yang berhembus, Johan Mir disebut-sebut berpeluang besar untuk hengkang ke kejuaraan dunia WSBK di musim depan, ketimbang eksis di MotoGP. Melihat RC213V mundur dari depan ke belakang dalam waktu satu tahun di COTA, keempat pembalap MotoGP Honda tampaknya sepakat ada hal besar yang tidak bekerja dengan motor 2024 yang direvisi secara radikal. Honda memenangkan putaran Austin tahun lalu dengan mantan pembalap LCR Alex Rins. Tapi setahun kemudian, satu-satunya, yang selamat, dair Honda, Luca Marini, finish terakhir di Sprint Race, P17, dan Grand Prix, P16. Rekan satu tim Marini di Repsol Honda Johan Mir dan Takahaki Nakagami dari LCR tersingkir di kedua balapan, sementara itu Johan Zarko terjatuh pada hari Sabtu sebelum dipaksa mundur dengan masalah teknis pada hari Minggu. Sementara itu, RC213V juga berada di urutan terbawah untuk sebagian besar latihan dan kualifikasi. Kami melihat bahwa kami sudah sangat, sangat jauh, kata Mir Usai Sprint. Ini adalah track yang positif untuk motor ini di masa lalu dan sekarang kami tidak memiliki hal positif apapun. Tahun lalu itu adalah motor yang bisa berhenti dan dengan rem Anda bisa berbelok. Kemudian kami akan mulai meminta terlalu banyak tentang bagian yang baik ini dan kemudian memulai kehancurannya. Tapi sekarang Anda tidak bisa membuat perbedaan bahkan pada bagian pengereman. Jadi kami sedikit tersesat karena kami tidak memiliki keunggulan di area manapun saat ini. Hal baiknya adalah kami memiliki konsesi. Kita harus mengambil jalur yang benar-benar berbeda dalam hal pengembangan. Seperti halnya Yamaha, Honda kini dapat mengubah desain mesinnya sepanjang musim sebagai bagian dari aturan konsesi. Kita harus mencoba menghadirkan segala sesuatu yang baru. Bukan hanya mesinnya, jelas Marini. Kami kesulitan di mana-mana. Kami perlu memahami mengapa semua orang mengalami kemajuan pesat dibandingkan tahun lalu. Kami kehilangan sesuatu karena motor 2024 sangat berbeda. Tapi tidak dalam cara yang baik di sini. Kami kehilangan titik terkuat dari motor tahun lalu dan mendapatkan sesuatu dengan mengurangi titik lemah dari tahun lalu. Namun apa yang kami peroleh tidak cukup. Setelah balapan hari Minggu, ketika dia menyindir, Luca Marini adalah yang selamat. Mir mengonfirmasi bahwa Honda sedang menyiapkan mesin yang direvisi untuk musim ini. Namun, Mir tidak menjelaskan secara rinci kapan mesin tersebut akan diperkenalkan. Namun, Mir menyebut sesi tes privat hari Jumat di Mount Melo, di mana ia akan berkendara bersama Marini dan pembalap tes HRC Stefan Bradl, sebagai, sangat penting. Marini akan menjadi pembalap utama yang menjajal part baru RC213V yang sudah dirombak total. Kami menjalani tes di Mount Melo yang akan sangat, sangat penting dan kemudian di jeres kami menjalani tes lainnya. Di sana kami akan memahami apakah kami mengambil langkah atau tidak, kata Mir. Nakagami yang kecewa memberingatkan bahwa banyak kelemahan yang ada berarti tidak mungkin ada satu solusi cepat untuk mengatasi permasalahan COTA. Saat ini, saya kecewa dengan performa semuanya, kata pria Jepang itu. Motornya, kami lebih lambat dibandingkan tahun lalu, ini benar-benar mustahil untuk dipahami. Saya tidak bisa mengatakan dari mana potensi buruk ini berasal. Mungkin dari mesinnya, dan satu mesin, baru, menyelesaikan masalah dan segalanya. Saya harap begitu. Tapi saat ini saya tidak merasakan ini, karena hanya, mengganti, mesin tidak bisa menyelesaikan masalah keseimbangan, dan grip depan, atau grip belakang. Ada terlalu banyak masalah saat ini. Sementara itu, pembalap LCR lainnya Zarko memasang wajah berani. Saya masih positif. Kami tidak perlu pesimis karena kami tahu akan sulit dengan proyek yang benar-benar baru ini, ujar pembalap Perancis yang datang dari Pramak Ducati sebagai pemenang balapan. MotoGP Honda mengubah banyak hal dan mudah untuk mengatakan kami butuh waktu, tapi inilah saatnya. Karena pada balapan di mana Honda tampil baik, sebelumnya, saat ini kami tampil paling buruk. Jika kita bandingkan dengan motor lain, kita jelas melihat ada sesuatu yang hilang. Saya tidak bisa menjelaskan teknisnya karena itu bukan pekerjaan saya, tetapi, saya mencoba memberi yang terbaik dan saya melakukannya akhir pekan ini. Tidak ada rahasia di sisi teknis, yang ada hanyalah hal-hal yang perlu dipahami dan kami memiliki kapasitas orang-orang untuk memahaminya. Tapi mungkin kita perlu cara lain untuk melihat sesuatu, Yamaha juga berada di jalurnya di Mount Melo menjelang MotoGP Spanyol akhir pekan depan, meski hanya dengan pembalap tes pabrikan Kratcelo. Alasan Jorge Lorenzo anggap Mark Marquez cocok di KTM ketimbang Ducati. Jorge Lorenzo menganggap Mark Marquez lebih cocok di KTM ketimbang Ducati. Menurutnya, The Baby Alien akan membentuk tim impian bersama dengan Pedro Acosta. Marquez terus dirumorkan akan menjadi rekan Francesco Banyaya di Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Terlebih, kontraknya bersama Gresini Racing akan habis pada akhir MotoGP 2024. Kendati demikian, Lorenzo menganggap Mark Marquez lebih cocok berada di KTM dibandingkan Ducati. Ia menilai pembalap asal Spanyol itu tidak akan kesulitan untuk beradaptasi. KTM terbukti lebih cocok untuk Mark Marquez daripada Ducati. Pergantian tim tak menjadi kendala bagi pembalap sekali berdirinya, kata Lorenzo dikutip daripada GP. X-Fuera mengatakan Mark Marquez tidak akan berada di Gresini Racing Usai MotoGP 2024. Namun, pria asal Cervera itu juga tidak akan kembali ke Honda karena pabrikan asal Jepang itu menjadi tim yang tidak kompetitif di lintasan. Saya tidak melihat dia akan terus berada di Gresini selama satu tahun lagi. Sepertinya tidak mungkin Marquez kembali ke Honda tanpa perubahan signifikan. Motornya saat ini paling tidak kompetitif di track, tukas Lorenzo. Pria berusia 36 tahun itu menjelaskan hubungan antara Red Bull dengan Marquez akan membuat KTM bisa merekrutnya. Selain itu, ia menilai juara dunia MotoGP enam kali itu dan Pedro Acosta bakal membentuk tim impian. KTM akan bijaksana jika mencoba merekrut Marquez. Bukan hanya karena status juara yang ia miliki, tetapi juga karena hubungannya dengan Red Bull. Memasangkan Marquez dengan Acosta bisa menciptakan tim impian, pungkasnya. Marquez sendiri punya hubungan cukup erat dengan KTM. Ia pernah membela tim tersebut di Moto2 dan sukses menjadi juara dunia. Rider Gresini Racing, Mark Marquez, memang gagal finish di MotoGP Amerika Serikat. Tapi, Baby Alien tetap puas dengan pencapaiannya. Selepas balapan, Mark Marquez tak terpuruk. Dia menyebut ada satu hal positif yang bisa dipetik dari balapan ketiga di MotoGP 2024. Saya puas karena kami termasuk protagonis, kami cepat dan kami habis-habisan, kata Mark Marquez di situs Gresini. Malangnya, kami mengalami masalah di bagian depan motor karena masalah pengereman. Saya tidak nyaman dan saya kesulitan. Saat Mark Marquez memimpin balapan untuk pertama kalinya sebagai pembalap Gresini Ducati di pertengahan MotoGP Amerika, kemenangan ke-8 di COTA tampaknya akan terjadi. Tapi beberapa saat kemudian juara dunia 8 kali itu terjatuh setelah kehilangan bagian depan motor di tikungan 11. Kita perlu mengambil sisi positifnya. Kami bertarung di grup teratas, kami mencoba memimpin balapan. Namun sayangnya, failing hari ini bukan yang terbaik, kata Mark Marquez sebelum mengungkapkan bahwa masalah rem depan memaksanya untuk memompat tuas berkali-kali saat memasuki tikungan yang membuatnya tersingkir. Saya sangat kesulitan dengan rem depan. Oleh karena itu, saya berkata, oke, cobalah untuk memimpin perlombaan dan mari kita lihat apakah ada kemajuan. Namun sesampainya di tikungan 11, failing tidak enak itu kembali saya rasakan dan perlu mengrem 3-4 kali. Itu sebabnya saya meningkatkan kecepatan dan kehilangan bagian depan. Tapi terlepas dari itu, failing sepanjang akhir pekan bagus. Kami terus berkembang, saat warm-up kami melakukan perubahan yang juga membantu saya, jadi saya senang. Marquez terlibat dalam beberapa kontak sampai saat itu, kehilangan si depot dari kontak awal dengan Jack Miller, kemudian kontak dengan Jorge Martin saat berusaha merebut posisi teratas. Apakah Marquez dapat membendung Maverick finales, yang bangkit dari posisi ke-11 menuju kemenangan, jika dia tidak terjatuh, mustahil untuk dikatakan. Tapi pembalap 31 tahun itu mengakui, kecepatannya tetap ada, setelah pulih 2 kali. Sayangnya di tikungan pertama, saya melebar, karena kontak antara pebalap lain, dan banyak pebalap yang menyalip saya. Kemudian saya pulih 2 kali, kata Marquez. Saya pulih 1 kali, tetapi kemudian saya harus memperlambat kecepatan agar tidak mengenai Martin. Dan kemudian Banyaya menyusulku lagi. Lalu aku kembali lagi. Jadi kecepatannya ada, levelnya ada, dan kecepatannya ada. Ini yang paling penting. Sekarang kami berangkat ke Jeres, kami akan terus berkembang dan mari kita lihat apa yang bisa kami lakukan di sana. Selangkah demi selangkah kami semakin dekat dengan orang-orang teratas. Terima kasih telah menonton!